selamat menikmati 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 Seperti ini Kalau misalnya Ini kan udah ke-scan Terus kita ke-scan lagi Kasih namanya file-nya sama dengan yang tadi Pengurus sejunjung SJJ Nanti nomornya akan mengikut Berarti udah 19-20 Tapi biasanya Kadang-kadang ya Kalau saya di aplikasi yang lama Itu Nanti akan muncul lagi kosong-kosong di depannya Jadi nomornya gak ngikut lagi Tapi ditambahin nomornya juga di depannya kosong-kosong Atau kosong-satu Jadi kita aja yang menyesuaikan Makanya hasil Scan-nya itu Sebaiknya lanjut Yang paling penting itu Di KTP itu Karena apa? Kalau kita nanti Dilakukan verifikasi faktual lagi Ini berkaitan dengan si Pol nanti Dilakukan verifikasi faktual KTP yang itulah yang diserahkan ke KPU Pusat itu KTP yang ada tertampil di aplikasi ini Yang kita hasil scan kita Jadi kita gak membuat KTP lagi kan? Jadi Jadi data kangkotan itu berserahkan KTP yang ada di aplikasi kita Itulah yang kita oleh DPP nanti diserahkan ke KPU Data inilah yang di verifikasi faktual Kalau Tapi gambarannya sepertinya kita gak ada verifikasi faktual lagi Nah ada lagi pertanyaan Yang paling penting itu adalah foto Foto harus jelas Kalau bisa Sedapat mungkin Kualitas foto itu bagus Jadi hasil scan ketika ketua di KTA itu Fotonya bagus Nanti jangan foto Gak ada fotonya Kita ambil Foto dari KTPnya Misalkan kan ditemput di KTPnya Datangnya bagus ya Pak Wnya Bukan ganteng dan cantik ya Bukan Bagus Ini belum Ini baru scan Nah ini baru proses scan Nanti ada proses uploadnya setelah ini Jadi Sekarang udah masuk Kita mau